Intro Bahan pertama yang kalian harus siapkan yaitu cup Bahan plastik saya menggunakan diameter 15 cm Dan yang kedua cup plastik dengan bentuk yang berbeda daripada sebelumnya Dan satu tutup lem korea Serta dinamo mainan ana Dan juga baterainya saya menggunakan baterai pipi Dan tidak lupa satu tombol on off berukuran kecil Serta satu tutup botol plastik Kemudian satu baling-baling kipas angin berukuran kecil Langkah pertama Tutup botol plastik buatlah lubang tepat di bagian sudutnya Buat satu lubang saja Setelah itu Dinamo mainan ana kita rekatkan menggunakan lem bakar Rekatkan pada bagian luar Tutup botol plastik Pastikan dinamo tepat di bagian tengahnya Kabel pada dinamo dimasukkan pada lubang yang telah dibuat pada tutup botol plastik Siapkan baterainya Sebelumnya keluarkan baterainya dari pembungkusnya Siapkan juga kabel kecil Dan kita akan merangkainya Menggunakan isolasi Rekatkan kabelnya Dan hubungkan pada salah satu kutub pada baterai Pastikan kabel menyentuh pada bagian baterainya Yang direkatkan menggunakan isolasi Dan juga Salah satu kabel yang dari dinamo Kita rekatkan juga Pastikan isolasi direkatkan dengan kuat Yang selanjutnya Dengan menggunakan lem bakar Kita rekatkan baterainya Pada bagian dalam tutup botol plastik Dan kemudian Pada kap yang pertama Kita akan buat lubang di bagian tengah Pada bagian sudutnya Buatlah beberapa lubang kecil Rangkaian dinamo dengan baterai Kita posisikan pada bagian dalam kap tersebut Dengan menambahkan lem bakar Pada segeriling bagian tepi Tutup botol plastik Kemudian rekatkan Dan dua kabel tersebut Dimasukkan pada lubang bagian alas sekat Agar terlihat rapi Siapkan lagi satu tutup botol plastik Buat ala lubang persegi Yang nantinya kita akan posisikan Tombol on off kecil Sebelum diposisikan Tombol on off Tambahkan sedikitin nol Pada kedua pinnya Yang selanjutnya Kita posisikan tombol on off Pada lubang tutup botol plastik Yang kedua Setelah itu Dua kabel dari dinamo Kita sambungkan pada kedua pin Tombol on off Sambungkan menggunakan solder Agar penyambungan maksimal Dan juga tutup botol plastik tersebut Kita rekatkan menggunakan lem bakar Tambahkan lem bakar Pada sekeliling tepi tutup botol plastik Pada rangkaian bagian dalam cup Kita posisikan juga balik-balik kecil Pada as dinamo Masukkan as dinamo Pada lubang balik-balik kecil Dilanjutkan pada proses cup yang kedua Buatlah satu lubang kecil Tutup botol lem korea Potonglah pada bagian ujungnya Pada bagian tengahnya Tambahkan lem bakar sekeliling Setelah itu Kita posisikan pada lubang yang telah dibuat Pada bagian cup yang kedua Setelah kedua cup kita proses selesai Kita gabungkan kedua cup tersebut Dan sekarang Alatnya sudah siap digunakan Namun alat ini Masih belum sesuai dengan harapan Kalian harus menyiapkan Satu es batu Jika bongkahan es batu terlalu besar Kalian memecahkan Dengan bongkahan yang lebih kecil Dengan cara memukulnya menggunakan paru Pisahkan kedua cup tersebut Masukkan beberapa pecahan es batu Gunakan es batu secukupnya saja Jika es batu dirasa cukup Pasang kembali Ke bagian atasnya Dan selanjutnya Tekan tombol on off Baling-baling berputar Udara yang dihembuskan dari dalam Merupakan udara yang sejuk Dikarenakan Di dalam cup tersebut Sudah terdapat es batu Alat ini Bisa kalian coba di rumah Untuk menjadi alat penyejuk ruangan Demikian video kali ini Yang dapat saya bagikan Semoga video ini bermanfaat Selamat mencoba Dan semoga berhasil Jika ada hal yang ingin kalian tanyakan Silahkan tulis pertanyaan kalian Di kolom komentar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya Sampai jumpa di video lainnya Tetap di channel yang sama Angli Sampai jumpa di video lainnya Sampai jumpa di video lainnya selamat menikmati